Ini title selebriti chef sebenernya Lu lebih kemana? Lu lebih ke selebriti apa ke chef? Gue itu adalah chef yang happen to be on TV sebenernya Jadi kayak memang saya tidak bukan dari kecil Aku pengen jadi selebriti chef gitu Tapi sekarang banyak sih yang begitu sih Nah itu dia masalahnya Banyak orang yang mementingkan fame sebenernya Kalau kayak gitu agak susah sih Karena lu akan melakukan apapun demi fame jadinya Jadi kalau bisa Lihat apa passion lu lalu fokus disitu Karena passion gue emang masak dari kecil yaudah gue masak doang Tapi entah kenapa orang suka jadinya ya terkenal Cuman celebrity chef itu sebenernya gak masalah sih Jadi kemarin gue tuh ke 50 best di Singapura Dan ada satu pertanyaan yang gue tanya Yang gue sama temen gue tanya Gue nanya ke chef Daniel Ham Chef nomor satu, ranking nomor satu di dunia Iya tahun lalu dari Eleven Madison Park New York Kita nanya gini Apa pendapat chef tentang celebrity chef atau enggak Orang yang baru ikut kontestan master chef tapi ngaku-ngakunya chef Terus sih cuman bilang Sebenernya apapun passion lu Chef itu banyak jenisnya Mau masak di industri bisa Mau masak di TV bisa Dan gak semua orang bisa melakukan semuanya Jadi belum tentu juga chef yang restoran bisa masuk ke TV Yang TV bisa masak beneran Jadi emang chef itu banyak jenisnya Jadi terserah lu mau jadinya apa Karena gak semua orang bisa semuanya Iya sih kayak Gue kemarin waktu lagi ide mau bikin di Youtube channel Terus gue mikir kayak Gue kalau misalnya Gue kalau misalnya gue masak Kayak resep-resep kayak begini gitu Kayak yang lu masak Itu pasti gak kena ke audiens Beda banget sama lu yang itu Karena kan lu You're good kayak pembawaannya segala macemnya Itu lu jago kan Kalau gue Gue setiap Ya kalau nanti mau cek Ray Jensen Gue ada beberapa Youtube channelnya juga Youtube channel Itu Kayak dulu masak hangang koki ku Gue liatnya aja kadang-kadang bosen Karena gue ngomongin teknikal Apa segala macem Dan disitu gue sadar Kayak Ya bener kayak tadi lu bilang Lu tuh kayak setiap orang Setiap chef Atau cook Itu ada keahliannya masing-masing Bener Jadi jangan pernah ragu Lu mau disebut celebrity chef Cuman lu kayak Ah gak enak kah Saya mau jadi chef aja Enggak sih sebenernya Setiap chef itu punya Keahlian masing-masing Jadi Lu passionate aja Dengan apa yang lu suka gitu Yui Jadi Kan sekarang Bukan sekarang sih Dari jaman dulu Kan orang-orang yang Di dapur nih Yang seumur hidup di dapur Taunya Lihat celebrity chef Yang Skill masaknya Gak sejago mereka Siapa? Atau misalnya Operation Kitchen operationnya Gak sejago dia Gitu Nah terus abis itu Di omongin Tapi Ya itu tadi Orang yang di dapur Seumur hidup Ditaruh di depan kamera Disuruh masa Dia belum tentu bisa juga Resep salat ala Hawkband Gitu Belum tentu bisa juga Bener-bener Jadi ya Just be Just do your passion lah Jangan mengejar fame Karena kalo ngejar fame Usah nanti Kamu lakukan apapun Sampai ngalay-alay Kamu lakukan Jadi jangan Karena itu clickbait Saudara-saudara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa